Yang paling menarik, fokus baik-baik, ternyata kita patut bahagia Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan haramain dengan dosantara Baik, jadi pertama hubungan, ada tiga nanti fase hubungan Satu, hubungan perdagangan masa sebelum Islam Kedua nanti masa keislaman Dan yang ketiga, masa modern kekinian yang sebagian besar tadi sudah dibahas Di masa-masa dulu, kata catatan Lodio Ptelemus Orang Arab, sejak zaman bahkan sebelum Islam Mereka merajut hubungan perdagangan Dan berakhir sampai dengan di China, tidak akan pernah sampai ke China Kecuali mampir di satu tempat, di Nusantara Daerah yang diberi nama dengan Baros 414 km dari Kota Medan, di Tapanuli Baros Ada apa di Baros ini? Karena di Arab tidak ada O O, setiap O itu kemudian berubah menjadi U Kalau ada di Arab, misalnya kita bilang O, di Arab jadi U Misal Dono, Kasino, Indro Kalau orang Arab kemudian menyampaikan, tidak ada O-nya Dunu, Kusunu, Undro Masya Allah, luar biasa Berubahlah kata ini dari Baros menjadi Baros Apa yang penting di Baros ini, sehingga singgah kemudian orang-orang Arab di sana Bertansaksi bisnis di sana, sampai nanti jadi kota pertama di Nusantara Sebagai kota sejarah, kota tertua, dan kota Arab pertama di Nusantara Sampai ada kemudian peninggalannya sampai dengan kini Ternyata Baros dikenal dengan satu-satunya pada saat itu, pusat di dunia yang memproduksi Kapur Dari sini muncul istilah Kapur Baros Lihat di sini, fokus Jadi istilah Kapur dulu, tidak akan ditemukan Kapur bukan bahasa Arab Kapur bukan bahasa Yunani Kapur bukan bahasa Cina Kapur bukan bahasa Jepang Kapur asli bahasa Nusantara Bahkan asli bahasa Indonesia sampai dengan kekinian Karena ada hubungan kuat perdagangan Singgah di Baros Datang bawa Kapur Disebarkan kemudian di wilayah Arab Disebarkan kemudian di bagian dari aset bisnis Maka jadilah kosa kata Kapur Jadi kosa kata bahasa Arab Yang disampaikan pada masa perdagangan pada saat itu Maka jadilah kemudian kata yang diserap Dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab Disebut dengan kalimah Mu'arrabah Kalimah Mu'arrabah Asalnya kalimat asing Diserap ke dalam bahasa Arab Jadi bahasa Arab Dan ketika disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab Maka ditetapkanlah dalam kaedah Sebagai bahasa Arab Yang dibincangkan dalam setiap lisan orang Arab Maka jadilah Kapur Menjadi bahasa Arab utama pada masa itu Dengan tulisan Kafura Masya Allah Kafura Nanti saya berikan gembira Berita gembira pada anda sekalian Nanti di akhir saya sampaikan Saking bagusnya hubungan Datangnya hubungan perdagangan tadi Berpengaruh pada bahasa Berpengaruh pada hubungan Sampai nanti banyak kosa kata Bahasa Arab Itu nanti akan ditemukan dalam bahasa kita di bahasa Indonesia Bahkan menurut penelitian Dari hubungan ini nanti didapatkan 60% kosa kata dari bahasa Indonesia Sangat mendapatkan Nanti bagian-bagian Pengaruh dari bahasa Arab Dan begitu sebaliknya Contoh Maaf teman-teman sekalian Musyawarah Dari bahasa Arab Bab Dari bahasa Arab Anda nulis tesis Ada bab Bab dari bahasa Arab Apalagi misalnya Kopi dari bahasa Arab Kohwa Apalagi misalnya Kursi dari bahasa Arab Apalagi misalnya Zaman dari bahasa Arab Bahkan ada juga kosa kata bahasa Sunda Dari bahasa Arab Betong Batnun Cek Dari bahasa Arab Silahkan cek Ya punuk Punuk Dari bahasa Arab Banyak nanti kosa kata yang bisa kita serap dari situ Jadi sebetulnya Kalau anda ingin Berusaha belajar bahasa Arab Itu akan lebih cepat bagus Dibandingkan dengan negara-negara Dan bangsa-bangsa yang lain Dan gampang bahasa Arab Saya pernah di Arab Anak-anak segini Sudah bisa bahasa Arab Demi Allah saya katakan Betul Anak kutu Anak kutu Alhamdulillah Arab Ya sahna jidan Hata indah mazul tu Fi maka Al-Mukarrama Anak kutu Huna Fi Al-2010 Ya bi-sehulati Logah Arab Al-adfa'al Al-arabiyah Huna Ya Asatayuna Takal Logah Arab Bismillah Alhamdulillah Kembali ke sini Kembali ke sini Jadi ini asalnya Jadi ini asalnya Logah Nusantarawiyah Fa'asbahat logah Mu'arrabah Fa'asbahat logah Arabiyah Fahina Perdagangan Perdagangan Nusantara Yang mengabadikan Hubungan Bangsa Arab Terdahulu Dengan Nusantara Yang mengabadikan Orang-orang Islam Dan kehidupan Masa lalu Dengan kehidupan Sekarang Apa kalimatnya Quran Surah ke-76 Ayat yang ke-5 Fa'an Ma Tahawwala Al-Alaqah Min al-Alaqah Tijjaniya Ilah Al-Alaqah Islamiyya Bistifaya Khatim Al-Anbiya Wal-Rosul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fa' Min Al-Alaqih An-Allah Subhanahu Wa Ta'ala A-Vhara Hathi Al-Alaqah Fih Al-Qur'an Al-Kari Bikawli Fih Surah Al-Insan Fih Al-Ayat Al-Khamis Fa' Qal-Rabuna Sungguh kata Allah Orang-orang mulia itu Orang-orang baik itu Nanti akan masuk surga Dan di surga Kami akan berikan minuman Yang termasuk minuman paling enak Wanginya Sewangi Kapur Barus Dinginnya Sedingin Kapur Barus Tapi rasanya Tidak seperti Kapur Barus Luar biasa Kapur Barus Berubah jadi kamper Bukankah kamper wangi? Saking wanginya Saking hebatnya Jangankan yang hidup Yang meninggal pun Pengen pakai kamper Silahkan cek Hampir tidak ada orang meninggal Kecuali menginginkan Ada Kapur Barus Saking inginnya Saking wanginya Saking dinginnya Kata Quran Nanti di akhirat Hei anda yang sering Rihlah Hei anda yang sering Melakukan hubungan bisnis Hei yang sering berdagang Jauh-jauh sampai keluar Arab Sampai ke Nusantara Sampai mendapatkan kapur Nanti di akhirat Tidak usah berlayar lagi Di akhirat Tidak usah terbang lagi Kalau kamu jadi muslim yang baik Kamu berakhlak yang baik Kamu ikuti petunjuk Nabi ini Saya sediakan Minuman paling nikmat Wanginya seperti Wangi Kapur Barus Dinginnya Sedingin Kapur Barus Tapi rasanya Tidak seperti Kapur Barus Kalau mau coba Nanti insyaAllah Atau mau latihan dulu Ustaz saya mau coba Bagaimana rasanya Minuman Kapur Barus Mangga Fokus Jadi ini bagian yang kedua Ini kalau kita bicara Hubungan antara haramain Dengan Nusantara Sebelumnya di Indonesia Itu bukan hubungan Yang singkat saat ini Tapi ada masa sejarah Yang panjang Dari sejak masa jahiliya Masa kenabian Sampai dengan masa Risalah keislaman Saya agak cepat Singkatnya Islam Mulai disampaikan Risalah Mulai turun Ayat-ayat Mulai disampaikan Tapi yang paling menarik Setelah lima tahun Dalam proses da'wah Dimulai teman-teman sekalian 610 Masehi Nabi Manajimah Wahyu Usia 40 tahun Mempersiapkan diri Da'wah secara sembunyi-sembunyi Kemudian diberikan Bimbingan oleh Allah Selama lima tahun 615 Masehi Disini kita mulai Matajinya Tahun 615 Masehi Kemudian Diperintahkanlah oleh Allah Dengan turunnya Quran Surah Al-Mudathir Surah ke-74 Dengan asbabun nuzul Yang anda temukan nanti Di hadis Riwayat Al-Bukhari Nomor hadis Yang ke-4 Sampai yang ke-5 Riwayat sahabat Jabir Bin Abdullah Radiyallahu ta'ala Secara singkat Nabi kemudian Menyampaikan dakwah Secara terang-terangan Mendapatkan respon Yang tidak Dibayangkan sebelumnya Ada yang kemudian Mencelah Tidak sedikit Yang meragukan Bahkan ada yang Sampai menyakiti secara fisik Singkatnya Nabi meminta Di antara para sahabat Untuk sebagian Berhijrah Mendapatkan tempat Yang baik Untuk menyelaraskan Dan melanjutkan Ajaran nilai keislaman Maka 650 Hijriah Ditandai dengan Gelubang pertama Hijrah Sahabat Nabi Dipimpin oleh Ja'far Bin Abdullah Muttallib Radiyallahu ta'ala Danhu Kesatu negeri Disebut dengan Habasya Sekarang dikenal dengan Ethiopia Fokus Ini jarang disebutkan Dalam sejarah Dan ada beberapa bagian Yang harus kita Perdalam kembali Hijrah Sebagian ke Habasya Tapi ada yang Tidak tercatat Dalam sejarah Dalam ekspedisi Hijrah itu Tiba-tiba setelah Sampai disana Diterima oleh Raja Najasi Dan kemudian Di akhir fatrah Masuk Islam Yang paling menarik Adalah ekspedisi Diadakan pada saat itu Dari Ethiopia Dari Habasya Ke arah negeri Cina Ikutlah Sebagian Dari rombongan sahabat Pada ekspedisi itu Singgahlah Kemudian Di kota Baros Tadi Dan menyebarkanlah Risalah Islam Di daerah Baros Sampai menyebar Ke wilayah Wusantara Dari situlah Kemudian dimulai Penyebaran agama Islam Sampai ke wilayah Dari mulai Sumateranya Sampai dengan Ke ujung Papuanya Sampai menyebar Ada Malaysianya Filipina bagian selatannya Thailand bagian selatannya Ada Brunei Darussalamnya Ada Rahim Dengan suku Rahimnya Jadi kalau kita Berbicara tentang Fase penyebaran Awal keislaman Ternyata teman-teman Sudah dimulai Pada Awal Abad Kita Buhin Kita